Kesorotan lain saudara, Polda Jawa Timur menerjunkan tim Laboratorium Forensik untuk menyelidiki ledakan petasan yang menewaskan empat orang di Blitar, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur, Irjen Tony Hermanto menyatakan, ledakan bahan petasan di rumah warga di desa Karangbendo, Blitar, Jawa Timur, tim Laboratorium Forensik sudah terjun ke lokasi untuk mengungkap penyuplai bahan petasan yang meledak tersebut. Kepolisian akan menindak tegas pembuat dan penjual petasan menjelang bulan Ramadan ini. Luluh lantak rata dengan tanah. Inilah penampakan dari udara sejumlah bangunan yang hancur akibat ledakan petasan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seakan tak pernah jerah dari imbauan yang ada, pabrik petasan rumahan berulang kali dilakukan. Kali ini, tak hanya menghilangkan nyawa empat orang, tiga belas korban mengalami luka, termasuk seorang bayi berusia empat bulan yang kini mengalami kegar otak. Ledakan petasan terjadi di sebuah rumah di Dusun Sedeng, desa Karangbendo, pada minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga sekitar kini mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup udara yang terkontaminasi dengan bubuk mesiu petasan. Polisi menyebut, empat korban yang meninggal merupakan satu keluarga yang dikenal warga sebagai peracik petasan. Di lokasi ini, polisi juga menemukan panci yang diduga berisi bubuk bahan pembuat petasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar kini telah mendirikan posko kesehatan bagi warga sekitar lokasi ledakan petasan, yang membutuhkan bantuan medis. Sementara, seluruh korban meninggal telah dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar untuk menjalani identifikasi.